Kalau dalam ruangan, biasanya yang lebih disarankan adalah si moisturizernya karena dalam ruangan saat ini kan cenderung pasti menggunakan AC ya AC itu dia efek negatifnya salah satunya adalah membuat kulit jadi lebih mudah kering padahal kulit kering itu yang bisa nanti menuju ke arah penuaan dini karena cairan di kulitnya itu berkurang sehingga dia kering dan sulit regenerasi kulitnya makanya gunakan moisturizer itu untuk mencegah kulit keringnya berlebihan dan juga kadang kan kita dalam ruangan tapi mungkin duduknya sebelah jendela jendelanya kebuka ada cahaya matahari nah yang kayak gitu-gitu juga sebaiknya tetap menggunakan tablet surya atau pada saat perjalanan misalkan terpapar matahari dia ke kantor, naik motor, ada matahari nah itu sebaiknya tetap pakai sih sebaiknya bagus aja kalau misalnya mau dipakai walaupun yang paling disarankan banget adalah yang sering aktivitas luar ruangan baik dokter berarti baik mau di dalam ruangan atau di luar ruangan lebih baik memakai ya dok ya untuk tablet surya karena istilahnya gak ada efek negatifnya kok rutin pakai tablet surya yang penting gak alergi ya sama zatnya itu boleh aja dipakai tiap hari rutin untuk melindungi kulit terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati